Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel Teman-teman, di video kali ini saya akan sampaikan lanjutan dari kasus kaburnya 5 calon PMI dari Balai Latihan Kerja PT Citra Karya Sejati dengan cara melompat dari lantai 4 Terjadinya kasus ini diduga terjadi perdagangan manusia di PT CKS Seperti apa info kasus terbarunya? Simak video ini sampai tuntas Jangan di-skip dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya Saat reskrim Polresta Malang Kota telah memeriksa 22 saksi terkait kasus kaburnya 5 calon PMI atau pekerja migran Indonesia Dengan cara melompat dari lantai 4 Balai Latihan Kerja Luar Negeri PT Sentra Karya Sejati atau CKS Hal ini disampaikan oleh kasat reskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton Yuda Riambodo di Mapolres Malang Kota Total kalau sampai dengan hari ini yang sekarang sekitar 22 orang saksi yang kita minta keterangan untuk pendalaman Karena untuk mendalami hal seperti ini harus secara detail ungkapnya pada hari Senin 21 Juni 2021 Dari pemeriksaan 22 saksi tersebut sudah banyak keterangan yang didapat Meski demikian polisi masih butuh keterangan tambahan Saat ini kita masih dalam proses pemeriksaan tambahan Kemudian kita juga akan berkoordinasi dengan ahli Dan juga hari ini kita baru bisa mendapatkan pemeriksaan terkait permasalahan dari BP2MI Atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Selanjutnya penyidik akan merangkum dan menganalisa Kemudian dilakukan gelar perkara untuk kelanjutan proses penyidikan berjalan dengan lancar Sesuatu yang beredar di luar itu belum tentu benar Jadi perlu analisa lebih lanjut Asas peraduga tak bersalah harus kita kedepankan Kalau memang ini ada suatu tindak pidana Dari pihak Polresta Malang Kota Akan bertindak tegas tentang perkara ini tuturnya Terlebih lagi pada saat dinyatakan naik pada tahapan penyidikan Pihak Polresta Malang Kota menyampaikan bahwa Terdapat dugaan tindak pidana yang mengarah pada perdagangan manusia Dinton mengatakan bahwa terkait dugaan itu harus dilakukan pendalaman lebih lanjut Ini masih perlu kami dalami Karena ini masuk dalam rangkaian penyidikan Asas dari penyidikan kita ini untuk mencari tersangka dan barang bukti Disitulah kita harus menemukan Jika tidak bisa ditemukan akan kita tingkatkan investigasi lebih lanjut ujarnya Terkait penentuan tersangka pun masih harus dilakukan analisa lebih lanjut Setelah itu hasil dari analisa dan gelar perkara nanti Bakal menentukan salah seorang untuk menjadi tersangka Tindakan tersebut juga untuk membuktikan adanya pengakuan dari korban terkait penganiayaan Demikian dilansir dari beberapa media masa Demikian teman-teman perkembangan kasus dugaan perdagangan manusia Yang dilakukan oleh PT. CKS Kita tunggu informasi berikutnya pada saat gelar perkara nanti Sampai disini perjumpaan kita Jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah Dan bunyikan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan info terbaru berikutnya Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah